Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa Anla kulli syai'in qadir Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasul Ibu Jam berapa nyampe sini Oh jam salapan Pasti kaditu helak Tau saya juga Mana mungkin duduk disini di jam salapan Tongsok ngarang Kaditu helak Mungkin bapak saya percaya di jam salapan Wirid zikir nebika jumatan Apa? Oh ada kajian juga Oh alhamdulillah Apa? Alhamdulillah Oh jadi tadi pagi ada Setelah saya ada lagi Tapi Jangan lupa urus salaki ya Jadi Ngawasai Salaki tadi urus gimana sih Oh nuju damal Damal nanti cilegon deh Bu hari ini pak Bapak bapak sehat pak Hari ini kita akan bahas tentang ganti status Yang tadinya duda menjadi Tadi Anda mah ada orang netesok Rada bikin panas Yang dimaksud ganti status itu Maksudnya tadinya gak pernah sholat jadi rajin sholat Tadinya pendendam jadi pemaaf Tadinya pelit jadi dermawan Gitu Jadi duda Janda Janda Jadi Cik atau bu mikir Tanya nur ada lempeng Ganti status misalnya Duda jadi janda Bagaimana duda jadi janda Anda masuk ngarang ya Jadi yang dimaksud oleh panitia yang saya tangkap Ganti status disini adalah Status kesolehan kita Karena memang manusia itu ada empat kemungkinan Berapa? Satu Hussu'ul bidayah wasu'ul khotimah Awal hidupnya soleh Awal hidupnya buruk Tengahnya buruk Ujungnya buruk Itu seburuk-buruk manusia Jadi manusia yang paling buruk itu apa? Su'ul bidayah wasu'ul khotimah Awal hidupnya buruk Sampai mati buruk Awal hidupnya dari mulai balik Tidak pernah sholat Sampai mati Tidak pernah sholat Sampai orang yang menyolatkannya pun ragu Ya teh kudu disolatkan ulah Itu namanya manusia yang paling Jadi kenapa kita kudu bicara status? Sekali lagi Ganti status teh Bukan duda menjadi janda Atau janda menjadi duda Atau berkeluarga menjadi Bertambah Anaknya Nah Jadi yang dimaksud dengan ganti status itu Status kesolehan kita Karena kalau kita lihat manusia itu Empat kelompok Satu Bu beri judul Kualitas manusia Satu gitu Apa-apa Aku tuh ngebantu anda Amin telir Satu Kualitas manusia Ya Judulnya apa? Ganti status Tapi subjudulnya Kualitas manusia Satu Manusia yang paling Buruk Paling jelek Yaitu Awal hidupnya Tidak soleh Sampai mati Tidak soleh Itu seburuk-buruk Manu? Suul bidaya Awal hidupnya buruk Tengahnya buruk Ujungnya buruk Nggak ada soleh-solehnya Jangan sampai kita dan keturunan kita Menjadi orang seperti ini Karena orang seperti ini Oleh orang lain Tidak laknat Ya Yang kedua Manusia paling rugi Kalau tadi manusia paling Buruk Yang kedua manusia paling rugi Yaitu orang yang Husnul bidaya Awal hidupnya soleh Wasu'ul khotimah Tapi ujungnya Tidak soleh Jadi yang kedua Manusia yang paling rugi Awal hidupnya baik Soleh Bagir Tapi entah kenapa Dengan perjalanan waktu Bukannya makin soleh Tapi makin Tidak soleh Tadinya suka sholat ke masjid Mulai Di masjid ditinggalkan Lama-lama Sholat ditinggalkan Tidak pernah judi Mulai karena judi Tidak pernah mabuk Jadi sok pemabuk Sampai dia meninggal Ketika sedang Mabok-mabokkan Itu namanya apa? Manusia paling rugi Konsen atau bu? Pasti ya can makan Karena ayah makan Buras Tapi tena naon Jadi bu Pak Yang kedua Manusia yang paling rugi Awal hidupnya soleh Ujungnya jelek Tidak soleh Yang ketiga Manusia paling beruntung Siapa manusia yang paling beruntung? Su'ul bidayah Awal hidupnya buruk Awal hidupnya tidak soleh Wuhusnul khotimah Tapi ujungnya soleh Jadi awal hidupnya apa? Su'ul bidayah itu Awal hidupnya buruk Tidak pernah sholat Tidak pernah saum Tidak pernah ke pengajian Lihat orang yang ngaji Nyebutnya Tidak ada babaturannya jin Soka masjid Pokoknya Orangnya Sama yang ngaji itu Suka ngaledek Tapi entah Alhamdulillah Dia lama-lama Soleh Soleh Sampai jadi ketua majlis taklim Sampai jadi ketua majlis taklim Dan hafalan Qur'annya tadinya Sekarang sudah mulai Juz amat dikuasai Sekarang sudah mau masuk ke Juz 29 Mungkin gitu Ayah tadi dia Katingali Jadi yang dulu nama Parah pisan Asamual mungkin jiga kia gitu dulu Tapi Alhamdulillah sekarang mah Sudah banyak Berubah banyak Itu orang beruntung pak Jadi orang beruntung itu Awal hidupnya buruk Tapi Alhamdulillah Dengan perjalanan waktu Makin soleh Makin soleh Oh Jamaahnya Maju ke depan Karena masih ada yang mau masuk Yang sebelah kiri Boleh diisi Agak ke depan Maksudnya mungkin agak rapat ya Karena kalau saya ngerangsak terus kan Sayanya juga Jadi maksudnya Atas Nudipayun atas Tapi Nah merapat 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 ya Karena katanya Banyak yang Baru datang Nah nanti Yang baru datang bisa ke sebelah sini Merapat Dilahun bu 5757 Seberapa Biasanya Berapa bu Calik Nah gitu Ibu pun jauh Tunggu ya Gitu Nah tadi Teg-teg-teg Gitu Meniru Dating Aletek Maksudnya Menjauh Tidakaditu Tati Gitu Kesod 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 Opatsab Saya mah orang Naruh Detan Gitu Loh bu Ya Nah Mungkin Ustadz yang lain Segen Kali Negur Tapi Saya ter Resep Oke Alhamdulillah Bapak Maka Lala Lala Gitu Kalem Ya Pak Cici Nah Aduh Ya Allah Gusti Ya Pak Pak Ustadz pun Tenjamah Suruh Maju Kedepan Sudah kan Sudah Saya Laksanakan Nah Gitu Pokoknya Nanti Akan Baru Datang Bisa Sebelah Kiri Saya Rada Longgar Disini Ya kan Gitu Tapi Yang Itu Jangan Itu Kernetepan Kernetepan Saya Lagi Cerita Apa Sibu Ya Saya Ingat Ngetes Anda Aku Asli Satu Manusia Yang Paling Buruk Dua Manusia Yang Paling Rugi Tiga Manusia Yang Paling Beruntung Yaitu Manusia Yang Awal Hidupnya Buruk Ujungnya Bah Yang Keempat Manusia Yang Paling Baik Khairun Nas Sebaik Baik Manusia Husnul Bidayah Wah Husnul Khotima Awal Hidupnya Soleh Sampai Mati Dia Soleh Nah Saya Lihat Ibu Bapak Mah Rata-rata Tipe Yang Keempat Keliatannya Tapi Walau Alam Aslina Jadi Ibu Pak Yang Paling Bagus Itu Yang Keempat Jadi Husnul Bidayah Awal Hidup Nete Soleh Sampai Sekarang Soleh Sampai Satu Saat Dipanggil Oleh Allah Dia Dalam Kesolehan Semoga Kita Termasuk Kelompok Seperti Itu Terutama Anak Cucu Kita Atau Kalaupun Kita Tidak Se-ideal Yang Tadi Minimal Kita Menjadi Orang Yang Ketiga Beruntung Awal Hidup Kita Buruk Tidak Apa-apa Tapi Ujungnya Harus Bagus Dan Ada Sejumlah Ahli Surga Dari Kelompok Ini Bisa Di Antara Teman-teman Ada Yang Dari Kelompok Ini Ada Kabar Gembira Kelompok Ini Ada Yang Masuk Ahli Surga Seperti Umar Bin Khotob Umar Bin Khotob Bahkan Sekarang Kuburannya Di Sebelah Rasulullah Bahkan Ketika Nabi Dapat Mimpi Al-Ashroh Al-Mubashro Nabil Jannah Sepuluh Orang Sahabat Yang Diberi Tanda-tanda Masuk Surga Salah Satunya Kata Rasul Di Sebelah Ku Ada Umar Bin Khotob Siapakah Umar Kita Tahu Dalam Riwayatnya Beliau Punya Masa Lalu Yang Kalam Semua Perbuatan Dosa Dia Lakukan Bahkan Yang Terkenal Itu Umar Membunuh Hidup Hidup Anaknya Karena Dulu Zaman Jahiliah Laki-laki Yang Hebat Kalau Punya Anak Dibunuh Tapi Dengan Cara Dikubur Hidup Hidup Dan Umar Melakukan Itu Berarti Luar Biasa Hatinya Itu Sangat Keras Bahkan Umar Masuk Islam Awalnya Dia Mau Bunuh Rasul Kata Umar Mana Yang Namanya Muhammad Saya Tembas Lehernya Bikin Masalah Gitu Kata Orang Orang Kamu Muhammad Dibunuh Adikmu 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 Saja Jadi Pengikut Muhammad Apa Adik saya Jadi Pengikut Muhammad Jadi Dia Datang Mampir Dulu Ke Rumah Adiknya Mau Apa Dia Mampir Ke Adiknya Silaturahmi Mau Minta Makan Siang Mau Membunuh Jadi Umar Yang Namanya Membunuh Jika Mayhan Lalur What The Meaning Of Lalur Lalat Maksud Saya Betapa Dia Orang Yang Sangat Keras Hatinya Jadi Dia Bilang Saya Bunuh Yang Namanya Muhammad Bawa Pedang Kata Orang Adikmu Ngomong Muhammad Adikmu Sudah Jadi Pengikut Muhammad Akhirnya Dia Datang Ke rumah Adiknya Ternyata Adiknya Sedang Membaca Al-Quran Umar Terdiam Lalu Kata Umar Aku Baru Dengar Bacaan Seperti Ini Dia Nanya Ini Sihir Macam Apa Apa Kata Umar Ini Sihir Macam Apa Kata Adiknya Inilah Yang Diajarkan Oleh Muhammad Bu Gemetar Tah Lepas Pedangnya Dan Dia Mencari Nabi Muhammad Bukan Untuk Membunuhnya Tapi Untuk Masuk Islam Dengan Bacaan Quran Bergetar Ibu Kalau suami Baca Quran Tidak Satu Ayah Harudet Ibu Malin Bergetar Nau Ayah Tidak Macam Nau Sih Ngesah Ngesah Gitu Gitu Untuk Untuk Jadi Umar Itu Orang Kasar Keras Dia Mau Bunuh Nabi Tapi Dengan Hidayah Allah Dia Mendengar Bacaan Quran Dia Masuk Islam Dan Sejak Masuk Islam Berarti Masa Lalu Umar Gelap Gulita Tapi Kemudian Dia Masuk Islam Setelah Masuk Islam Dia Orang Yang Nomor Satu Membela Nabi Bahkan Beliau Itu Dikuburkannya Juga Di Sebelah Rasulullah Bahkan Kata Nabi Di antara Sepuluh Orang Sahabat Yang Akan Masuk Surga Adalah Umar Bin Khotob Nah Ini Kabar Gembira Kalau Kita Punya Masa Lalu Tidak Apa-apa Masa Lalu Yang Kelam Gelap Gulita Berlumpur Yang Penting Sekarang Kedepan Itulah Yang Dimaksud Ganti Status Bukan Dari Janda Menjadi Duda Atau Duda Menjadi Bukan Jadi Ganti Status Disitu Adalah Tadinya Kita Ahli Maksiat Menjadi Ahli Ibadah Tadinya Kita Orang Pendendam Menjadi Pemaaf Tadinya Kita Ini Orang Yang Tidak Peduli Dengan Ajaran Islam Tidak Pernah Belajar Islam Sekarang Jadi Rajin Belajar Islam Tadinya Kita Orang Yang Tidak Rajin Baca Quran Sekarang Ketagihan Untuk Membaca Al-Quran Tadinya Kita Menjadi Orang Yang Kasar Sekarang Menjadi Orang Yang Lembut Ganti Status Kita Dari Buruk Kebaik Itu Yang Kemudian Disebut Dengan Berpindah Dari Buruk Kebaik Yang Suka Disebut Dengan Hijrah Hidrah Itu Apa Pindah Dari Keburukan Kepada Kebaikan Atau Mengubah Status Gusti Mengubah Status Dari Buruk Menjadi Pendendam Menjadi Maaf Takabur Jadi Rendah Hati Takabur Jadi Sombong Kumahari Dari Takabur Jadi Rendah Hati Atau Tawadu Ya Ibu Itu Yang Dibut Dengan Kualitas Manusia Yang Kedua Perangkat Hijrah Nah Jadi Ganti Statis itu Artinya Berubah Ya Betul 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 Jadi Betul Ini Pengaruh Karena Terlalu Siang Betul 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 Dari 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 Buruk Kebaik Itu Ada Perangkatnya Beri Subjudul Aja Perangkat Hijrah Kurung Buka Perubahan Kearah Lebih Baik Kurung Tutup Perangkat Perangkat Hijrah Kurung Buka Apa Perubahan Kearah Yang Lebih Jadi Maksudnya Hijrah Disitu Perubahan Kearah Yang Lebih Bagus Kurung Tutup Garis Miring Hashtag Ganti Status Ya Allah Anda Menuk Hitunnya Ditulis Gusti Ya Allah Anda Menuk Segala Diomong Keku Saya Ditulis Hashtag Ganti Status Metam Meheri Jadi Subjudulnya Apa Perangkat Hijrah Kurung Buka Jadi Untuk Berubah Dari Buruk Jadi Baik Berubah Dari Apa Pendendam Jadi Pemaaf Berubah Jadi Pemalas Dari Pemalas Jadi Rajin Itu Ada Perangkatnya Perangkatnya Satu Kesabaran Jadi Perangkat Perubahan Itu Ibu Bapak Mun Urang Robah Kalau Kita Berubah Butuh Sabar Butuh Sabar Sebab Ketika Kita Berubah Mengubah Kebasaan Itu Butuh Kesabaran Sekarang Bapak Biasa Bangun Jam 5 Hijrah Jadi Bangun Jam 3 Butuh Apa Sabar Ini Mengubah Ritme Hidup Kita Saya Biasa Jam 5 Dari Bayi Bangun Jam 8 Nah Tiba-tiba Sekarang Berubah Ingin Ingin Mengubah Diri Ingin Hijrah Ingin Ganti Status Menjadi Ahli Tahajud Anda Pasang Alarm Jam 3 Anda Bangun Jam 3 Maka Dari Kebiasaan Jam 5 Bangun Menjadi Jam 3 Butuh Sabar Butuh Butuh Kita Ini Melawan Diri Kita Sebab Pernah Enggak Walaupun Sebelum Tidur Sudah Begitu Mantap Bangun Jam 3 Begitu alarm bunyi Kemudian Kemantapan Itu Luntur Dengan Pemikiran 5 Menit Lagi Biar Segar Pernah Pernah Ngarasakan Saya Pernah Sering Malah Iya Pokok Kalau Kita Ba'dah Subuh Tidak Pernah Baca Quran Saya Mu Hijrah Pokok Tiap Ba'dah Salat Minimal 5 Atau 10 Ayat Saya Baca Quran Itu Butuh Sabar Sebab Kadang Kadang Ada Males Ujuk Ujuk Jadi Asara Riweh Sok Ibu Ibu Jadi Asara Masak Biasanya Masak Bu Jadi Yang Namanya Berubah Itu Butuh Sabar Yang Namanya Hijrah Itu Perangkat Pertamanya Sabar Gitu Makanya Dalam Setiap Itu Butuh Kesabaran Bapak Ibu Datang Kesini Saja Butuh Sabar Gitu Duduk Diusir Jumatan Buk Diusir Keluar Sub Dui Ibu Teki Orang Diusir Usir Butuh Sabar Jadi Ternyata Perangkat Hijrah Perangkat Berubah Itu Butuh Kesabaran Butuh Kesabaran Ya Gitu Oke Coba Dilihat Surat Anahal Ayat 110 Surat Ke 16 Surat Ke 16 Ayat 110 Surat Ke 16 Ayat 110 Ibu Yang baru Datang Boleh Sebelah Sini Boleh Tapi Yang disini Masih Agak Kosong Saya Pencerama Tapi Jadi Panitia Coba Sebelah Sini Ayat Ibu Si Pak Am Jadi Panitia Merangkap Jadi Sebelah Situ Biasanya Panitia Ibu Sebelah Sana Ibu Si Pak Am Jadi Pencerama Jadi Panitia Merangkap Merangkap Tidak Saya Merangkap Jadi Panitia Jadi Anda Tidak Kudungah Hina Pencerama Ngatur Saya Sabar Saya Hijrah Terus Ibu Yang tadinya Kalau Kepengajian Tidak Pernah Bawa Quran Kemudian Berubah Hijrah Menjadi Orang Yang Suka Bawa Quran Butuh Sabar Tidak Butuh Sabar Pada Bawa Quran Tidak Alhamdulillah Pokoknya Kan Saya Sudah Cerita Dimanapun Am Amiruddin Cerama Mau Di Trans Mau Di Masjid Agung Mau Di Masjid Gang Haji Ahmad Gang Haji Sohmad Gang Haji Sokarma Pokoknya Namun Judul Am Amiruddin Please Bawa Al-Quran Bila Perlu Please Bawa Catatan Sebab Saya Berharap Anda Pulang Bawa Sesuatu Ya Kenwe Dina Keretas Bon Oge Bon Jilbab Kan Tadi Beli Jilbab Ayah Bon Tulis Didi Eh Daripada Dina Kota Kue Are Anda Dina Kota Kue Ayah Saya Ceramah Dibagi Kue Jemaat Dina Kota Kue Udah Itu Tinggalkan Eh Catatan Update Dina Runtah Tapi Saya Hargai Dia Mencoba Menangkap Ilmu Ibu Jadi Surat Apa Ayat Thumma Inna Rabbaka Lilazina Hajaru Mimba'di Makutilu Thumma Jahadu Wasobaru Inna Rabbaka Mimba'diha Lagafurur Rahim Itu ayatnya Betul Tuhanmu Adalah Pelindung Orang Yang Berhijrah Tak Bu Pak Siapa Pelindung Orang Yang Berhijrah Allah Allah Ibu Hijrah Saya Hijrah Jangan Khawatir Allah Yang Melindungi Kita Tuhan Mu Pelindung Bagi Orang Yang Berhijrah Setelah Menderita Cobaan Setelah Menderita Cobaan Maksudnya Kalau Kita Hijrah Sangat Mungkin Kita Diuji Ibu Punten Tadina Ibu Tidak Berhijab Ibu Hijrah Menjadi Berhijab Kadang-kadang Ibu Dicoba Ya Allah Rita Maneh Berkerudung Jiganini Nini Demi Dami Allah Jigan Nini Uyuhan Arimane Celeb 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 Bener Enggak Sih Uyuhan Jigan Nini Etar Rambut Alus Ditutupan Ketomean Bebaturan Orang Rontok Rontok Ibu Ibu Ada Tadina Tidak Berhijab Terus Jadi Dihina Orang Diledek Kubabaturan Boroboro Kubabaturan Ku suami Wahai Diledek Ibu Dihijab Assalamualaikum Mamah Dede Kabayang Ibu Jadi Dipanggil Mamah Dede Ku suami Padahal Ngaran Ibu Lucu Siska Ibu Ibu Tidak Siska Susilawati Nah Udah berhijab Mamah Dede Mamah Dede Eh Tidak Rada Ngaledek Salah Ibu Tapi Ibu Sobaru Sabar Nah Gitu Bapak Boleh jadi Bapak Gak pernah Ke masjid Tiba-tiba Bapak Rajin Ke masjid Langsung Aduh Jadi Bapak Turanjin Namanya Mananya Jadi Bapak Turanjin Ya Di masjid Malobah Jin Tapi Cocoklah Mananya Jengjin Bapak Turan Eh Takut Teman-teman Bapak Dihinakan Bisa jadi Begitu Benar Nggak Nah Ini Yang Dikatakan Oleh Ayat Tuhan Muu Pelindung Bagi Orang Yang Berhijrah Setelah Menderita Cobaan Kemudian Mereka Berjihad Dan Bersabar Nah Walaupun Dihinakan Dinistakan Berjihad Berjuang Berusaha Dan Jadi Pak Bu Kalau kita Berhijrah Siapkan Mental Anda Dihina Kudus Sabar Gitu Sabar Ya Ibu Rajin Kepengajian Ada Yang Muji Ih Seneng Kamu Rajin Kepengajian Ada Juga Manehmanya Ngaji Tengaji Saruwa Cek Orang Saruwa Manehma Ngaji Tengaji Saruwa Ngomong Terliur Manehma Bu Baik Orang Mali Oke Bener Tengg Penting Orang Ngaji Gitu Iyan Manitain Masa Beda Sengaja Ngomong Terjelas Salir Gitu Kadih Habisi Gelok Tuh Bayang Anda Rajin Ngaji Disebut Habisi Gelok Bu Nggak usah Khawatir Dulu Nabi Muhammad Itu Dianggap Orang Gila Saudaramu Ini Tidak Gila Jadi Dulu Ada Anggapan Itu Muhammad Sakit Ingatan Maka Allah Berfirman Wama Sohibukum Bimajnun Saudaramu Itu Maksudnya Itu Ditujukan Kepada Orang Orang Kafir Qura Saudaramu Itu Tidak Gila Wama Sohibukum Bimajnun Apa Terusnya Ayatnya Tiapal Gerandam Ya Allah Surat Apa Surat Apa Ih Anak Ngesah Langsung Dek Dek Saya Masuk Terkuat Dari Kita Dah Sabar Gya Tudah Tas Bu Bu Tas Tas Jadi Rasulullah Dulu Dianggap Orang G Allah Berfirman Muhammad Itu Tidak Gila Jadilah Bapak Hijrah Berubah Dihina Disebut Orang Gila Disebut Orang Aneh Sabar Sunat Allah Bahkan Umat Umat Terdahulu Ada yang Dibakar Ada yang Dibunuh Ibu Matepira Dihinakan Disebut Tiga Nini Nini Terima Emang Ibu Muda Tidak Oke Bu Menikitu Menikitu Ya Ya Sudah 57 Tahun Terus Ibu Muda Gitu Tidak Kan Ibu Baru Berhijab Usia 57 Terus Cek Teman Teh Jigan Nini Emang Orang Nini Nini Gitu Tegudu Tersinggung Biasa Aja Kali Saya lagi cerita Apa Bu Perangkat Hijrah Satu Sabar Satu Sabar Yang kedua Perangkat Hijrah Yang kedua Hijrah Itu Beresiko Apa Beresiko Beresiko Ada yang Dipecat Dari Pekerjaannya Bahkan Ada yang Dicerai Sama Suaminya Ada Ibu Ada Orang Yang Curhat Sama Saya Pak Am Apa Yang Harus Saya Lakukan Kenapa Gitu Bu Ya Kan Dulu Tidak Pernah Sholat Sekarang Saya Rajin Sholat Hidayah Allah Itu Gampang Masuk Ked Diri Saya Nonton Acara Hafid Silik Diam Tara Sholat Bu Dia Keluarga Sekuler Keluarga Apa Ongkoh Ngaku Beragama Tapi Tidak Pernah Melakukan Agama Jadi Dia Rumah Tangga Dengan Suam Lebih Dari 20 Tahun Satu Kali Saja Sholat Belum Pernah Kecuali Idul Fitri Jadi Sholat Satah Sekali Tiba Tiba Di Salah Satu Acara Ramadan Dia Tidak Sengaja Mindah Mindah Channel Dia Tidak Mencari Channel Acara Agama Tiba-tiba Ada Anak Kecil Membacakan Al-Quran Begitu Merdu Dia Berhenti Berhenti Terus Dia Bilang Pengen Nangis Tiba-tiba Saya Pengen Nangis Dan Saya Benar-benar Nangis Terseduh Ketika Mendengar Anak Itu Bacaan Begitu Mendengar Anak Itu Membaca Al-Quran Anak Kecil Ternyata Saya Baru Tahu Itu Acara Hafidh Indonesia Jadi Anak Anak Yang Masih Kecil Masih Enam Tahun Masih Tujuh Tahun Dia Sudah Hafal Al-Quran Saya Nangis Dan Sejak Saat Itu Saya Berusaha Berubah Saya Belajar Ngaji Segala Macam Apa Kata Suamina Kamu Rada Gila Sekarang Seakhirnya Apa Benar Kan Katanya Keluarga Besar Suami Sekuler Cenderung Kejawen Sampai Suaminya Bilang Kalau Kamu Berkerudung Sudah Pisah Gitu Tapi Dia Bilang Pisah Dengan Suami Tidak Masalah Asal Saya Tidak Dipisahkan Dengan Allah Keren Ibu Mabaru Mama Mundik Rudung Mual Dibiri Resiko Mual Dibiri Duit Ya Udah Mama Buka Lagi Ayat Tenguk Itu Ayat Tapi Anda Setuju Enggak Berhijrah Itu Beresiko Iya Beresiko Apa Dengan Cacian Makian Bisa Apa Beresiko Coba Ali Imron Buka Ali Imron Eh Bukan Ali Imron Alma Idah Cuma Beda Dua Surat Untuk Luncat Ke Alma Idah Alma Idah Temuin Duli Alma Idah Ayat Ayat Alma Temukan Dulu Alma Idah Sudah Baru Akan Saya Kasih Tayam Masih Nyari Alma Idah Ayat Ayat Temukan Dulu Alma Idah Baru Nanya Ayat Cik Hirup Diajar Sabar Sedikit Ya Sudah Ditemukan Ayat Lima Puluhan Buka Ayat Lima Puluhan Pinjam Surat Apa Ayat Berapa Khabar Yang Mama Surat Apa Alma Idah Ayat Sabah Cik Sipa Am Lima Puluhan Sabar Sudah Ditemukan Alma Idah Ayat Lima Puluhan Baca Ayat Lima Puluhan Lengit Karena Kuprak Itu Halaman Ya Ayuhal Lathina Amanu May Yartada Minkum And Dinihi Fas Yaktillahu Bi Qawmi Yuhib Humb Yuhib Humb Ad Dillatin Alal Mumin Izzatin Alal Kafir Yujahid Duna Fis Sabil Lillahi Walaya Hauf Humb Mat Lain Bu Bapak Sayang Ini Ada Kata Kata Itu Kuncinya Kunci Dari Ayat Yang Saya Bahas Ya Zalika Fadlullahi Yuktihi May Yasha Wallahu Wasi Alim Hei Orang Yang Beriman Siapapun Di Antara Yang Murtad Dari Agamanya Maka Kelak Allah Akan Mendatangkan Suatu Generasi Alternatif Yang Allah Mencintai Mereka Dan Mereka Pun Mencintainya Bu Pak Generasi Pilihan Allah Itu Gimana Generasi Yang Allah Pilih Itu Gimana Kalau Orang Orang Itu Banyak Yang Murtad Nanti Allah Akan Gantikan Generasi Pilihan Semoga Kita Ini Jadi Generasi Pilihan Amin Bagaimana Ciri Generasi Pilihan Allah Mencintai Mereka Mereka Pun Mencintai Allah Bersikap Lembut Terhadap Orang Beriman Tegas Terhadap Orang Yang Kafir Jadi Generasi Pilihan Itu Apa Ayat Ini Allah Mencintai Mereka Mereka Pun Mencintai Terus Yang Kedua Lembut Terhadap Sesama Yang Beriman Tidak Suudon Tidak Menuduh Yang Enggak Enggak Tidak Menyebut Faks Karena Sebagai Sesama Muslim Kita Tidak Boleh Saling Menghinakan Boleh Pilihan Beda Boleh Tapi Jangan Menghinakan Ya Gitu Lembut Terhadap Orang Beriman Tegas Berjihad Di jalan Allah Mereka Sungguh Sungguh Menjalankan Agama Nah Ayat Yang Ada Kaitan Dengan Kita Dan Tidak Takut Pada Makian Orang Yang Suka Mencelak Apa Tidak Takut Dengan Makian Kan Kita Lagi Bicara Bahwa Perangkat Hijrah Itu Apa Bu Tadi Sabar Dua Hijrah Hijrah Itu Beresiko Berarti Saudara-saudara Sekalian Kalau kita Mau berubah Dalam hidup Siap Dengan Resiko Anda Jangan Takut Dengan Makian Siapapun Anda Jangan Takut Dengan Hinaan Siapapun Dan Anda Jangan Berhenti Jangan Mundur Ketika Anda Dihinakan Karena Menurut Alma Idah Ayat 54 Itulah Generasi Alternatif Mereka Tidak Takut Dengan Cacian Itulah Karunia Allah Yang Diberikan Kepada Yang Allah Kehendaki Dan Allah Maha Luas Pemberiannya Dan Maha Mengetahui Ibu Bapak Ayat Ini Bisa Difahami Apa Katanya Apa Katanya Eh Anda Ya tadi Kata Pak Aam Begitu Apa Katanya Ya tadi Kata Pak Aam Begitu Maksudnya Apa Bahwa Generasi Alternatif Generasi Yang Dipilih Oleh Allah Dia Itu Apa Dia Itu Dicintai Allah Dan Mencintai Allah Dia Itu Lembut Terhadap Sesama Mumin Tidak Suudon Tidak Menyebar Fitnah Tidak Gosip Lembut Terhadap Sesama Mumin Ya Kemudian Mereka Jihad Berjuang Terus Berusaha Bu Yang namanya Jihad itu Bukan bertingangkat Senjata Ibu Bapak Datang Kesini Jihad Saya Berada Disini Jihad Bapak Cari Rezeki Jihad Ibu Ngan Didik Anak Jihad Ibu Masak Jihad Jihad Ada kata kuncinya Mereka Tidak Takut Dengan Makian Tidak Takut Dengan Hinaan Karena Karena dalam Hidup Kalau kita Mau berubah Boleh Jadi Orang Yang Menghina Kita Ada Tidak Usah Takut Itulah Karunia Allah Yang Allah Berikan Kepada Yang Kehendakinya Jadi Kalau kita Tidak Pernah Takut Dengan Hinaan Itu Orang Karuniai Jadi Berhenti Senam Hajah Yuyun Hanya Setelah Hipertensi Setelah Diabet Adalah Kurang Gerak Aku Ingin Sehat Ibu Bae Dihina Ku Suami Terus Senam Di Sanggar Senam Muslimah Hajah Gitu Wah Anger Itu Yang Disebut Jangan Takut Dengan Cacian Bapak Tiap Pagi Bapak Olahraga Jalan Cek Istri Gendut Anger Perut Rataken Biarin Orang Olahraga Ada Kemajuan Kemajuan Juga Bilang Perut Ayah Ada Kemajuan Inilah Gambaran Kesejahteraan Oke Saya lagi Cerita Apa Nah Jadi Karena Senam Mari Anda Saya lagi Cerita Apa Senam Hajah Laila Eh Tama Contoh Ari Ibu Saya Lagi Cerita Bahwa Hijrah Itu Beresiko Resikonya Itu Bisa Dihinakan Bisa Dinistakan Bahkan Bisa Dikeluarkan Dari Grup Grup Ini Grup WA Grup Senam Ada Karena Senam Grup WA Oke Ibu Jadi Hijrah Itu kan Berubah Untuk Berubah Ada Perangkatnya Satu Kudusabar Dua Siap Dengan Resiko Ya Siap Dengan Resiko Kemudian Yang Ketiga Kalau Kita Hijrah Harus Yakin Itulah Jalan Terbaik Dalam Hidup Kita Kudu Yakin Itu Jalan Terbaik Dalam Hidup Ibu Hidup Kudu Butuh Yakin Apapun Butuh Yakin Jadi Kalau Saya Mau Berubah Ke Arah Lebih Bagus Saya Harus Katakan Inilah Jalan Hidup Saya Yang Terbaik Kalau Bapak Dulu Tidak Pernah Sholat Kemudian Bapak Rajin Sholat Apapun Orang Ngomong Bapak Katakan Saya Yakin Inilah Jalan Hidup Saya Yang Terbaik Saya Kudu Jadi Ahli Ibadah Terserah Orang Ngomong Apa Ibu Tadinya Tidak Berhijab Jadi Berhijab Dihina Dinistakan Ibu Katakan Inilah Jalan Hidup Saya Yang Terbaik Jadi Kudu Yakin Bahwa Itu Jalan Hidup Yang Terbaik Jalan Hidup Yang Terbaik Yang Allah Berikan Kepada Kita Kita Ini Akan Meyakini Itu Jalan Hidup Terbaik Dengan Cara Kita Banyak Mendengar Ibu Bapak Kan Agama Itu Butuh Bimbingan Yang Namanya Ibu Bapak Kesini Ngapain Mencari Bimbingan Dari Kitab Suci Ya Mendengar Ayat Ayat Dibacakan Oh Dibacakan Jadi Kita Ini Perangkat Untuk Hijrah Itu Kudu Yakin Ini Jalan Yang Paling Benar Kita Kudu Jadi Pendengar Yang Baik Lalu Kita Mengikuti Kebaikan Kudu Jadi Apa Bu Pendengar Yang Baik Dan Mengikuti Kebaikan Jadi Poin Ketiga Apa Yakin Jalan Hidup Itu Dengan Cara Mendengar Kebaikan Ibu Ameh Catatan Asami Beda-beda Gitu Ain Jalan Hidup Jalan Terbaik Hati Apa Yakin Hijrah Itu Jalan Terbaik Dengan Cara Mendengarkan Kebaikan Dan Mengikuti Kebaikan Apa Dengan Cara Mendengar Dan Mendengar Kebaikan Dan Mengikuti Kebaikan Ya Gitu Suratnya Orang Tilarian Hilah Bentar Bu Ibu Menipoh Aku yang Manusa Memang Aku Memang Aku Apa Manusa Komodis Sengsirikan Kita Jadi Tambah Lupa Surat Nau Ya Siapa Tuh Di Antara Anda Ada Yang Hafal Ayat Nama Apal Komok Surat Nengsirikan Bari Mananya Lebih Parah Di Orang Bentar Bu Bentar Aja InsyaAllah Ketemu Bentar 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 Gerogian Aina daripada kerujian Estilu Nah Alhamdulillah ketemu Pertolongan Allah Ini dia Oke Surat Mana Surat Az-Zumar ayat 18 Yang serikan Az-Zumar ayat 18 Surat Az-Zumar ayat 18 Al-Ladzina yastami'una al-Qawla Fayattabi'una ahsana Ula'ika alladzina hadahum Allah wa ula'ikahum Ulul al-Bab Betul gak? Betul ya Kadang hari di depan ibu-ibu Tesok kayak grogi juga Ujung-ujung ngebleng Duka kagum Nengali ibu-ibu Jadi menurut ayat itu Al-Ladzina yastami'una al-Qawla Orang-orang yang mendengarkan Pembicaraan Mendengarkan nasih Nasihat Ya Fayattabi'una ahsana Lalu mereka 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 mengikuti Bu Udah ketemu belum? Az-Zumar ayat berapa? Betul gak yang saya bacakan? Apa katanya? Al-Ladzina yastami'una al-Qawla Orang-orang yang mendengarkan Mendengarkan perkataan Yang dimaksud Orang yang mendengarkan perkataan apa? Orang yang mendengarkan nasihat Bimbingan Masukan Berarti yang dia dengarkan Kebaikan kan? Fayattabi'una ahsana Lalu mereka Mengikuti yang Mereka mengikuti yang Baik Jadi ibu bapak Unsur hijrah yang pertama adalah sabar Perangkat hijrah yang kedua Siap dengan resiko Perangkat hijrah yang ketiga Yakin Hijrah itu jalan benar Supaya anda benar Banyak mendengar Banyak mendengar Banyak mendengar Lalu Fayattabi'una ahsana Ikuti Nasihat terbaik Itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT Az-Zumar ayat 18 Bisa dipahami ayatnya? Kan ayatnya kalau anda baca Sendirian juga ngerti Orang-orang yang mengikuti Apa? Perkataan yang baik Nasihat yang baik Lalu mengikutinya Mengikuti yang mana? Yang Baik Itulah orang yang mendapat Hidayah Mereka itulah orang yang berfikir Jadi unsur hijrah Ibu, bapak Kalau kita mau hijrah dengan benar Siapkan kesabaran Jangan Jangan Lemah jiwa kita Dua Siap dengan resiko Boleh jadi anda dihina Dinistakan orang Ya Surat Al-Ma'idah Ayat 54 Yang ketiga Yakin Ini hijrah jalan yang benar Dan untuk lebih yakin Kita kudu banyak mendengar Mata orang yang sudah berhijrah Kudu sering ngawas Dengar 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 Ikuti yang terbaik Itulah Nanti orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT Ya Ya Ibu, bapak Ya Itu Perangkat hijrah Sekarang Kebaikan Yang akan dirasakan oleh orang yang berhijrah Kebaikan Atau gini deh Amir ada keren Konsekuensi positif Konsekuensi positif Bagi orang yang berhijrah Jadi hidup itu ada konsekuensi Ya Konsekuensi positif Bagi orang yang berhijrah Jadi kalau tiga hal itu kita lakukan Kita berubah Jadi pelit Dari pelit Jadi dermawan Dari tidak rajin Ngaji Jadi rajin Ngaji Ya Dari Tidak pelah belajar Islam Jadi belajar Islam Kita hijrah Tiga yang harus kita punya Sabar Siap dengan resiko Yakin Ini jalan terbaik Nah Kalau tiga hal itu sudah kita lewati Konsekuensi positifnya Satu Allah akan memberikan rahmat Apa? Allah akan memberikan rahmat Bukan pahala Rahmat Allah akan memberikan? Nah Jadi ibu bapak Kalau kita berhijrah Jangan takut Nanti Allah yang memberikan rahmat Apa itu rahmat? Kasih saya Kita ini akan dicintai Allah Disayangi Allah Ya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita Biarin orang memaki kita Biarin orang menghinakan kita Kita yakin jalan hijrah itu jalan yang paling benar Kita banyak mendengar nasihat Mengikuti kebenaran Nanti Allah turunkan kepada kita Rahmat Jadi yang pertama apa? Allah akan menurunkan Rahmat Al-Baqarah 218 Coba lihat Surat Al-Baqarah 218 Bu Al-Baqarah rasanya Nggak usah lihat daftar isi Ya Nggak karena ada yang lihat daftar isi 218 Sudah ditemukan? Nah coba lihat 218 Al-Baqarah 218 Ya Inna alladhina amanu Walladhina hajaru Wajahadu fisa bilillah Ula'ika yarjuna rohmatallah Wallahu gufurur rahim Ada kata-kata Ula'ika yarjuna rohmatallah Bu Kalau ibu bapak rada Sedikit belajar bahasa Arab Nah keyword-keyword itu Kata-kata kunci itu Yang anda stabilo Sebenarnya Kayak tadi Apa? Tadi Mereka Siap dengan resiko Ketika anda tulis Al-Baqarah ayat 54 Pas kata-kata Wala ya khufu Nalau matala'im Sat-stabilo Itu kunci Ketika anda Membaca ayat ini Bahwa Yang namanya hijrah itu Orang berhijrah Sama Allah Bakal diberi rahmat Ula'ika yarjuna Rohmatallah Sed-stabilo Gitu Jadi tokudu Semua stabilo Semua ayat pakai stabilo Karena semua ayat kan penting Maksudnya keyword-nya aja Sed-sed-sed gitu Tapi gak apa-apa lah Ada itu Kan kelas Advance Di Kelas post-doctoral Ini kan kursus Sekarang mah Bapak Kursus Kalau kursus Kalau kursus Apa-apa ya Kelas Kursus Ini kursus Masal Ibu Pak ada apa Ayatnya Innaladzina amanu Sesungguhnya orang Beriman Walladzina hajaru Orang berhijrah Kita lagi cerita apa Hijrah Wajahadu fisa bilillah Berjihad di jalan Allah Ini anda lihat Bahwa hijrah itu Butuh kerja keras Makanya selalu Hijrah dihubungkan dengan jihad Kalau kita hijrah Dengan sungguh-sungguh Ula'ika yarjuna Rahmat Allah Mereka itu Mengharap Rahmat Allah Jadi kalau kita hijrah Berubah Allah mengasih rahmat Ibu Tadinya pendendam Ibu latih Jadi pemaaf Allah nanti Menurunkan rahmat Bapak Tadinya Pedit ke istri Aina berusaha Untuk dermawan Sama istri Allah memberi rahmat Ibu tadinya Galak Pisan kasalaki Mulai Ibu maka ucing Bagger Ari kasalaki galak Ari ayah ucing Meng Ari kasalaki Baru pulang Jam segini Ucing Terlambat Meng Kamu Ibu Ibu ayah Nunggalak Suami Hijrah 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 Kalau ibu jadi Tidak galak Sama suami Banyak Faham Dengan kondisi Suami Allah Ngasih rahmat Karena anda Sudah berubah Allah Ulaika Yerjur Allah Memberikan rahmat Rahmat itu Adanya kasih sayang Cinta Ibu Tadinya Sok ngalawan Ke orang tua Sok Apa mama Apa Nggak usah Ngatur Ngatur Apa 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 Ayo Nama Udah Oh iya Ma Ya ma Tara ngalawan Ke orang tua Oh iya Udah Allah Ngasih rahmat Jadi dia curiga Bahulana Sok Apa 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 Ayah Ayah Tadi dia Gitu Ayah Genepan Ah Ayah Juga Apa 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 Gitu Sok Hijrah Hijrah Berubah Nanti Allah Memberikan Rahmat Ya Yang kedua Konsekuensi Positif Dari hijrah Adalah Allah Akan Mengangkat Derajat Kita Allah Angkat Derajat Kita Surat Ataubah Ayat 20 Surat Kesembilan Ayat 20 Surat Kesembilan Ayat 20 Sudah Sudah Ditemukan Oh Belum Caranya Ataubah Dulu Sudah Ditemukan Baru Ayat 20 Cari Gitu Itu triknya Satu-satu Suratnya Temukan Baru Cari Ayatnya Ini Ayat Belum Ketemu Sudah Ayat Berapa Ayat Berapa Suratnya Belum Ketemu Coba Hijrah Ayat 20 Ataubah Ayat 20 Poin Kedua Ini Apa Allah Akan Mengangkat Nah Gini Bu Pak Kita Ini Kudu Mencari Kemuliaan Dari Allah Sebab Manusia Mengangkat Derajat Kita Manusia Memuliakan Kita Sesaat Ibu Waktu Belum Menikah Sama Calon Suami Ibu Kan Diangkat Derajatnya Gak Pernah Dipelototin Gak Pernah Dimarahin Selalu Ibu Minta Apapun Iyayang Apas Yang Gak Bisa Untuk Kamu Kapan Dulu Waktu Belum Nikah Waktu Belum Nikah Mau Kepengajian Yaudah Aku Antar Aku Terada Batuk Yaudah Kepuskesmas Katanya Mau Ke Garut Beli Oleh Oleh Yaudah Beliin Dodol Opat Kilo Dulu Dulu Ibu Dimuliakan Kusaha Calon Suami Jadi Suami Calon Suami Mundina Filmkan Sok Ayah Five Year Later Lima Tahun Kemudian Sekarang Sudah Bukan Calon Suami Ibu Tapi Ku Allah Sudah Ditakdirkan Dia itu Benar Benar Jadi Suami Ibu Apakah Ibu Masih Dimuliakan Mari Kita Lihat Dialognya Ayah Mama Asa Demam Kadokter Atau Duit Ayah Nau Si Barangkali Ayah Mau Nganter Tuk Kudu Olo Olo Ari Hiru Ayah Katanya Ayah Mau Ke Garut Beli Oleh 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 Gawe Oleh Oleh Doaken Oleh Oleh Ayan Ketawa Keras Banget Aku Yakin Dia Pernah Ngalamin Itu Jadi Manusia Memuliakannya Itu Temporer Sesaat Sesaat Dulu Bu Nabi Ayub Benar Kayak Dihormati Oleh Masyarakat Sakit Nabi Ayub Beliau Sakit Kan Kalau Orang Sakit Walaupun Kaya Bisa Jadi Miskin Sakit Kan Nabi Ayub Tidak Bisa Bekerja Dalam Waktu Yang Bersamaan Perlu Berobat Yang Namanya Berobat Perlu Duit Perlu Uang Pelan Pelan Nabi Ayub Yang tadinya Kaya Dihormati Oleh Masyarakat Disitu Pelan Pelan Mulai Dijual Itu Dijual Sampai Nabi Ayub Jadi Miskin Melarat Saat Itulah Apa Kata Orang Orang Nih Ayub Ini Kok Sakitnya Sembuh Usir Jangan Disini Nyebarin Penyakit Lagi Nabi Ayub Diusir Dari Dibarengi Oleh Istrinya Berada Di Tempat Pengasingan Di Tempat Pengasingan Istri Nage Enggak Kuat Ditinggalkannya Jadi Bukan Kadang Orang Memuliakan Kita Karena Ada Yang Dilihat Ibu Kaya Dimuliakan Kalau Udah Ibu Miskin Belum Tentu Dimuliakan Bapak Ketika Bapak Jadi Pejabat Turun Langsung Pantau Dibukakan Ayo Bapak Gespensiun Jalan Kikian Oke Etanu Dulu Kita Kio Teknalen Pak Itu Yang Disebut Dengan Suka Disebut Dengan Orang Itu Jadi Tambah Sakit Karena Post Power Sindrom Dulu Dia Dimuliakan Dia Dulu Disormat Mobilnya Dibukakan Pintunya Ya Kan Gitu Sendalnya Kalau Jumat Tentu Iya Pak Senal Bapak Gitu Kan Bayangkan Jadi Yang Namanya Manusia Memuliakannya Sesaat Temporer Tapi Kalau Kita Dimuliakan Allah Itu Puncak Dari Kemuliaan Jadi Kalau Kita Hijrah Kita Akan Dimuliakan Oleh Siapa Allah Matak Jangan Takut Dengan Penghinaan Orang Yang Penting Kita Dimuliakan Allah Gitu Syukur Syukur Allah Memuliakan Manusia Memuliakan Syukur Syukur Allah Memuliakan Manusia Memuliakan Kita Tapi Boleh Jadi Manusia Menghinakan Yakin Allah Memuliakan Kalau kita Berubah Ke arah Yang lebih Bagus Surat Apa Atau Bahaya 20 Orang-orang Yang Beriman Berhijrah Ada Kata Apa Berhijrah Dan Berjihad Makanya Saya bilang Hijrah Itu Suka Dibarengi Dengan Jihad Karena Jihad Itu Sungguh-sungguh Bapak Ibu Kesini Kan Butuh Kesungguh-sungguhan Beda Nggak Datang Ke pengajian Seperti ini Dengan Dengar Pengajian Di radio Beda Sama Sama Nggak Datang Ke pengajian Seperti ini Dengan Nonton Tablik Akbar Di TV Kalau Nonton Tablik Akbar Di TV Ibu Nonton Acara Damai Indonesia Ada Ustadz-ustad Di sana Yang Berilmu Kan Ibu Tidak Harus Dandan Seperti Ini Pakai Daster Juga Nggak Masalah Daster Kesukaan Ibu Yang putih Gambar Apel Kancing Coplok 2 Belinya Di Jogda 8 Tahun Yang Lalu Dan Ibu Bisa Gogoleran Tapi Datang Kesini Butuh Jihad Dari Jam 11 Dari Jam 10 Udah Datang Kesini Diusir 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 Dandan Begitu Dibu Anda Can Ahli Pakai Kerudung Menyond Menyond Sampai Anda Tekar Ngaji Oke Gitu Andai Kenapa Karena Panitina Ngeser Terus Kesini Tarik Dekati Tarik Tarik Dekesini Berarti Butuh Kesungguhan Butuh Hijrah Saudara Saudara Ya Nggak Belum Lagi Ongkos Kesini Naik Angkot Yang Naik Motor Belum Lagi Bayar Pas Bayar Parkir Ini Mahal Gitu Ini Tapi Kalau Di Rumah Nggak Usah Bayar Parkir Nggak Usah Dandan Gole Dagan Sahayunan Eknang Kuban Eknang Karak Mau Sambil Makan Juga Lagi Di Rumah Mengapa Apa Kan Disini Anda Makan Juga Saya Lihat Santun Sekali Ditutupi Kerudung Terus Di Teleg Saya Ngomong Saya Lihat Sini Anda Gini Saya Lihat Anda Gini Itu Karena Di Pengajian Mbutuh Jihad Sini Di Rumah Sambil Dengerin Ceramah Mamah Dede Sambil Dengerin Ustad Uas Sambil Nonton Ustad Aam Bisa Makan Sukro Disini Kan Nggak Bisa Lagi Duduk Nggak Bisa Dia Makan Buras Juga Jadi Butuh Jihad Nah Kalau Kita Berhijrah Beriman Dengan Harta Dan Jiwa Mereka Lebih Tinggi Derajatnya Di Sisi Allah Apa Katanya Mereka Lebih Tinggi Jadi Siapa Yang Meninggikan Derajatnya Nah Bu Pak Jadi Ganti Status Dari Tidak Soleh Jadi Soleh Dari Pendendam Jadi Pemaaf Dari Tidak Berhijab Jadi Berhijab Dari Tidak Pernah Ngaji Jadi Rajin Ngaji Dari Solatnya Di rumah Bapak Bapak Jadi Di Mesjid Dari Tidak Tahajud Menjadi Rajin Tahajud Itu Memang Butuh Perangkat Sabar Beresiko Apa Yakin Tapi Tapi Kalau Kita Sudah Melakukan Hal Tiga Itu Jangan Salah Allah Bakal Ngasih Dua Kebaikan Terhebat Allah Merahmati Dan Allah Mengangkat Derajat Kita Kalau Allah Sudah Merahmati Dan Allah Mengangkat Derajat Kita Kita Nggak usah Takut Nanti Allah Memberikan Keberkahan Hidup Dan Keberkahan Umur Kepada Kita Semua Udah Udah Satu jam Sepuluh Menit I Atul Jangan Bilang Nggak Capek Aku yang Capek Nah Jadi Ibu Yang penting Udah Ada kan Catatannya Nanti Kapan Kapan Ketemu Saya Lagi Saya Akan Tes Kalau Bisa Jawab Saya Kasih Hadiah Umroh Dari Percikan Iman Tour And Travel Jadi Kalau Ibu Bapak Ingin Umroh Dengan Percikan Iman Mau Haji Dengan Percikan Iman Nanti Kalau materi Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Itu Anda Kuasai Lalu Saya Tanya Dan Anda Bisa Jawab Diberangkatkan Gratis Kalau Sayanya Bertanya Dan Anda Bisa Jawab Tapi Kalau Saya Satu Saat Nggak Nanya Jangan Pak Am Tanyalah Tanya Teng Mam Aku Nanya Manya Saya Ditekan Ku Jamaah Insyaallah Kita Bertemu Lagi Di Kesempatan Lain Semoga Allah Memberkahi Mari Kita Akhiri Dengan Doa Kaparatul Majlis Subhanaka Allahumma Wabiham Dika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Rabbana Dholam An Pusana Wa Illam Tagfirlana Watarham Lan Kunana Min Al Khosiri Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Kurrata A'yun Waj'alna Lilmuttaqina Imama Rabbana La Tuzikulubana Ba'da Idhadaitana Wahab Lana Min Ladun Kharrohmatan Innaka Antal Wahab Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wa Qina Adab Al-Nar Amin Ya Arham Ar-Rahimin Amin Ya Rabbal Alamin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwajina 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 Terima kasih.